Oke, kita mulai aja ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah gimana nih? Waduh udah 100 nih. Ini ya minta tolong ya namanya dikasih domisilinya. Jadi nama strip seperti saya nih ya. Nama strip ganti namanya nama strip nama kota. Coba. Nama terus strip nama kota. Cici Bekasi. Yuk biar kelihatan nih dari mana aja yang udah hadir. Ini ada Mbak siapa nih? Mbak Lisa Cibinong. Mbak Eis. Mbak Eis Amalia. Terus Mbak Ani Setiawati Madiun. Mana lagi nih? Mbak Ayu Marlina Jawa Tengah. Jawa Tengahnya luas Mbak Ayu. Pak Bambang Sunarso dari Jayapura. Bunyana dari Jakarta. Ini kan enak nih. Jadi biar tahu dari wilayah mana aja nih yang banyak hadir. Pak Dani dari Jakarta. Mbak Dede apa Pak Dede apa Ibu Dede apa Dede nih? Dede Fitriah nih. Nggak ada daerahnya. Pak Eko Setiawan Purbali nggak? Terus siapa lagi nih? Emi Halal Mart. Bekasi. Tetangga nih jangan-jangan. Eti Bandung. Coba ketik absen. Dari mana aja yang udah hadir? Nah gitu. Wah Mbak Palembang. Yuda Jakarta. Mbak Nia Malang. Indah Madu. Minta Harta Melia Asam. Rahmat dan. Bantu. Bisa mau jalan-jalan. Boleh sih. Ya. Cukupin senang. Cukupin senang. Cukupin senang. Cukupin senang. Nanti ya. Nanti ya. Oh nangku. Hehehe. Mbak Cici bisa di-unmute dulu Mungkin unmute ya, di-unmute ya Udah di-unmute semua, udah Mbak Rizky dinyalain lagi mikrofonnya, udah ikut ke-unmute Apa kabar teman-teman, dari Sabang sampai Merauke ini yang hadir malam ini Alhamdulillah, baik Iya, bisa ketemu ya, walaupun hanya di dunia virtual Di dunia Zoom, perzooman, Alhamdulillah Iya, betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Alhamdulillah, kita malam ini bisa berkumpul kembali Belajar bersama Bareng dengan I Journey Siapa yang baru pertama kali Hari ini, malam ini Baru pertama kali hadir, coba ketik Saya, saya, saya Coba, siapa yang pertama kali Hadir Oh, udah pernah semua ya Oh, iya nih Mbak Mega, Mbak Endang Bunyana, Jakarta Tenang, gak usah khawatir Kita disini Udah bersahabat Udah jinak Udah jinak kita disini ya Jadi jangan Jangan takut Kalau ada kendala apapun Langsung ditanyakan Yo Mbak Sinta Mbak Fatima Wah, ternyata banyak juga yang baru pertama kali hadir ya Malam ini ya Nggak usah khawatir Saya pun pernah di posisi seperti kakak-kakak semua Hadir pertama kali di Zoom seperti ini Di kira-kira satu tahun yang lalu lah Pernah seperti ini Dan gak menutup kemungkinan juga Kakak-kakak disini bisa lebih dari saya Pasti dong Asal rajin mengikuti aja Kegiatan-kegiatan di iJurni Insya Allah pasti akan Ilmunya mengumpul Oke Nah, malam ini kita akan Ada pembicara Langsung dari CEO iJurni Ada yang udah kenal dengan CEO iJurni? Coba Sebutkan siapa CEO iJurni? Siapa yang tahu namanya? Oh, sayang sinyal Rizki Siapa yang tahu? Siapa itu yang jauh? Mbak Rizki siapa namanya? Rizki Huta Barat Mbak Rizki Nur Inaya Rizki Nur Inaya Kakak Rizki Nur Inaya Kak Ciki Rizki Nur Inaya Mbak Rizki Nur Inaya ya Kirain Mbak Rizki Huta Barat Udah ganti namanya Oke Nah, kita disini Sudah hadir Mbak Rizki Nah, itu saya Sapa dulu Mbak Rizki Selamat malam Mbak Rizki Selamat malam Mbak Cici Dan teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menemani kita untuk malam ini Memberikan sedikit ilmunya Yang banyak nanti di kemudian hari Insya Allah Pasti dikasih semuanya Mbak Rizki itu gak pelit ilmu kok Yang penting rajin aja Oke, gak usah berlama-lama Saya akan kasih Waktu dan tempat Untuk Mbak Rizki Mbak Rizki, monggo Saya persilahkan untuk menghasilkan Dengan berbagi ilmu Insya Allah Kita semua sudah siap Belajar Monggo Mbak Rizki, silahkan Siap Jazakilah Mbak Cici Untuk waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua Alhamdulillah Selamat malam Selamat malam Saya bertemu via virtual Karena beberapa waktu yang lalu Kita hanya sharing via Youtube aja Sama di kelas Nah, disini perkenalkan Nama saya Rizki Nur Inaya Saya asli dari Temanggung, Jawa Tengah Saya dari pedesaan Oke Kita mulai saja acara pada malam hari ini Bismillahirrahmanirrahim 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 Nikmat sehat yang luar biasa Hingga kita bisa berkumpul Walaupun masih via virtual Kita bisa belajar bareng Nah, disini teman-teman Saya sebagai CEO dari iJourney.id iJourney sudah berdiri sekitar Hampir dua tahun ya Maaf, ini ada yang share screen ya Bisa di Down dulu ya Nah, oke Terima kasih Nah, disini iJourney sudah berdiri sekitar dua tahun Dan Alhamdulillah member dari iJourney sendiri Member yang premium itu sudah sekitar 3.000 member Alhamdulillah beralamin Dan disini bukan saya yang paling pintar ya Tapi teman-teman semua disini kita saling belajar Mungkin dari saya banyak kekurangan Nanti kita saling melengkapi seperti itu ya Dan di dua hari ini Sudah saya share materi untuk editing logo Dan juga untuk pengantar editing video ya Dan tadi sore sudah ada materi untuk video puzzle Nah, nanti hari ini kita akan sharing-sharing aja Dari teman-teman yang sudah praktek Mungkin ada kendala Atau mau minta di-review hasil karyanya Nanti kita sambil bareng-bareng belajar Seperti itu Nah, Alhamdulillah disini sudah ada 100 partisipan Full ya teman-teman Mohon maaf ini banyak banget yang Ternyata nggak bisa join Karena memang kita kapasitas hanya 100 Sedangkan banyak banget dari peserta kelas ya Ada ribuan Masya Allah Tabarak Allah Dan mohon maaf karena hanya ada 100 partisipan Jadi ada beberapa yang tidak bisa join Kita akan ada recordnya Nanti record kita share seperti itu Oke, untuk malam ini saya mau share lagi Untuk editing video ya Nanti kita sambil sharing-sharing aja Mungkin dari teman-teman ada kendala Atau apa Nanti kita akan sama-sama belajar Oke, teman-teman Ini saya join menggunakan handphone Nah, disini saya akan menuju ke KineMaster Saya menggunakan KineMaster Pastikan teman-teman Menggunakan KineMaster yang ofisial ya Karena KineMaster yang modifikasi atau bajakan itu dapat membahayakan perangkat teman-teman Nah, ini tampilan KineMaster versi 6 Kalau di tutorial yang pengenalan KineMaster yang saya share itu Masih di versi 5 Tapi secara isi masih sama ya Hanya ada update-updatean Tidak banyak update-an Hanya mungkin untuk fitur Remove Background di versi yang terbaru itu sudah ada Oke, langsung aja untuk membuat project Kita masuk ke buat baru ya Kemudian kita bisa masukkan nama dari file yang mau kita buat Ini kita kasih contoh aja ya Lalu pilih rasionya mau rasio yang apa Misalnya disini kita pakai yang 9 banding 16 Oke, contohnya seperti ini Ini tampilan dari media browser Nah, disini ada aset gambar Ada aset video Ada favorit dan cloud storage Ini penjelasannya sudah ada di pengenalan KineMaster ya Dan itu insya Allah sudah cukup lengkap Nanti teman-teman bisa dibuka lagi untuk videonya Nah, langsung aja kita akan membuat desain ya Disini saya akan menggunakan aset gambar untuk backgroundnya Disini saya pilih yang warna putih Yang sudah kita pilih yang silang aja di kanan atas Oke, seperti ini ya Nah, teman-teman di bagian sini adalah playhead Ini menentukan dari durasi video yang mau kita buat Ini kita mau buat durasinya 10 menit ya 10 detik maaf Nah, ini bisa seperti ini Bisa sampai 10 Jadi ini menentukan durasi Lalu kalau kita mau membuat project Nanti kita bisa tambahkan lapisan-lapisan Nah, misalnya disini Untuk video puzzle yang kemarin ya Yang tadi sudah saya share Saya akan ulang kembali Disini kita bisa tambahkan media terlebih dahulu Kemudian pilih gambarnya Misalnya dari Whatsapp ya Saya akan cari gambar disini Tidak harus gambar, video juga bisa Coba saya pilih yang Sangking banyaknya ya Bingung milihnya Oh, ini video saya pilih yang gambar aja Whatsapp image Nah, contohnya yang ini Saya coba pakai yang ini Ini kita bisa perbesar Caranya kita Yang pada bagian gambar ini Kita klik sampai ada outline warna kuning Lalu kita pilih bagi layar Kemudian kita pilih yang fullscreen Nah, dia akan memenuhi dari Framenya ya Seperti ini Lalu ini kita bisa panjangkan durasinya Seperti ini Dan kita bisa tambahkan Lapisan untuk video green screennya Nah, kita masuk ke menu lapisan Lalu kita masuk ke media Kita pilih video green screen Yang mau kita pakai Misalnya yang ini Ini kita oke saja Kemudian ini bisa kita Fullscreen kan juga Pilih bagi layar Lalu fullscreen ya Nah, disini masih hijau ya teman-teman Caranya agar dia bisa Transparan Sehingga yang terlihat adalah Bagian background tadi Ini kita aktifkan dulu Chroma key-nya ya Kunci chroma-nya Jadi kita pilih Di bagian menu ini Kita pilih kunci chroma Lalu kita aktifkan Nah, pastikan warna kunci chroma-nya ini Sesuai dengan videonya Karena video tadi warnanya hijau Kita pilih yang warna hijau Oke, seperti ini Saya coba share audio juga Nah, kita bisa coba Seperti itu Nah, ini kalau kurang panjang Ini bisa ditarik aja ya Kita lihat disini Untuk bagian gambarnya Juga kurang panjang Kita bisa menyesuaikan Dengan video green screen-nya Atau mau disesuaikan durasinya Misalnya mau 18 detik Juga boleh Contoh aja seperti ini Nah, seperti itu Jadi mudah sekali ya teman-teman Untuk pembuatan videonya Ini hanya beberapa menit saja mungkin Nggak sampai 5 menit mungkin ya editingnya Itu cara pembuatan video puzzle-nya Dan teman-teman bisa Mengunduh puzzle-puzzle yang lain Dari toko aset ya Jadi misalnya kita masuk ke lapisan Kemudian media Kita pilih yang aset video Nah, disini ada beberapa video ya Ini adalah bawaan dari Kinemaster Jika belum ada disini Kita bisa cari di toko aset ya Yang gambar rumah yang atas Nah, disini teman-teman bisa mencari Aset-aset yang teman-teman butuhkan Di Kinemaster Ini bawaan Kinemaster Banyak ya untuk video green screen Juga banyak disini Nanti bisa teman-teman Sesuaikan kebutuhannya seperti apa Nanti tinggal aktifkan chroma key-nya Nah, itu untuk chroma key yang tadi ya Misalnya ini saya hapus aja Saya mau pakai yang bawaan Kinemaster Kita bisa ke media Lalu ke aset video Dan kita pilih videonya Nah, seperti kita lihat disini Masih hijau-hijau ya Nah, ini juga belum full screen ya Sehingga dia masih kotak di tengah Ini kita bisa full screen-kan dulu Kita pilih bagi layar Lalu kita pilih yang full Setelah ini Kita bisa aktifkan Kunci chroma-nya Atau chroma key Nah, ini Kita aktifkan Nah, ini baru bisa aktif ya teman-teman Seperti itu Nah, disini belum ada back sound-nya Kita bisa tambahkan back sound ya Kita masuk ke menu audio Kemudian kita pilih musiknya Mau yang mana Nah, misalnya pakai yang ini Nah, musik-musik ini Ini saya download melalui Kinemaster Kemudian ada juga Yang sudah download dari rumah Jika teman-teman memiliki musik-musik Yang ada di WA Atau di album handphone Itu Dia akan muncul juga Di bagian folder sini ya Jadi Musik-musik yang ada di handphone teman-teman Nanti akan terbaca disini Nah, ini saya pakai yang musik aja Misalnya ini Kita klik yang tanda plus Nah, dia akan masuk ke playhead yang bawah ini ya Kita silang aja Jika dia sudah masuk Kemudian kita bisa Nah Nah Nah, ini karena green screen videonya sampai sini Kita akan samakan panjangnya semuanya ya Caranya kita bisa klik satu-satu layarnya Kemudian kita pilih pangkas Lalu kita bisa pangkas ke kanan atau ke kiri yang mau kita buat Kita buang Nah, ini kita pangkas ke kanan ya Karena kita buang yang di kanan Kemudian kita pilih yang elemen lainnya Yang bawahnya Lalu kita pangkas ke kanan Yang bawah bagian backstone juga sama Kita juga akan pangkas ke kanan Nah, seperti itu cara memangkasnya Nah, ini saya pangkas ulang Nah, seperti ini Kita coba play Nah, kalau kita dengar Dia backstone itu masih kurang halus ya Nah, ini kita bisa atur Di sini kita masuk ke amplop suara Nah, ini kita bisa besar-kecilkan Misalnya di bagian tengah mau lambat Itu bisa Di bagian akhir mau lambat itu juga bisa Nah, ini bisa kita atur dengan amplop suara Misalnya di bagian sini hingga akhir kita mau pelanin Nah, ini kita bisa atur di sini Seperti ini Jadi, ketika di akhir itu tidak mentok gitu Nah, seperti itu teman-teman Kita juga akan eksplor yang lainnya Teman-teman di sini di bagian menu lapisan itu Banyak elemen yang bisa kita tambahkan Selain media Media itu ada gambar dan video Kemudian ini ada efek Nah, di sini ada efek-efek yang bisa teman-teman tambahkan Misalnya mau beriak Contoh ya Karena di sini putih jadi tidak terlihat ya Ini saya hapus dulu Berarti harusnya yang di belakang Nah, di sini misalnya kita mau tambahkan efek Nah, coba ya Nah, seperti itu Ini sebentar dulu Tapi bisa kelihatan ya Ada efeknya Nah, untuk audio ini Ini juga kita bisa atur secara keseluruhan Ini bisa diatur di bagian pengaturan sini Kemudian audio Kita bisa aktifkan yang fade in dan fade out ya Bagian awal dan akhir Jadi, dia lebih smooth gitu Nah, ini kita bisa aktifkan yang di sini juga Jadi, kalau yang ini otomatis ya Kalau yang tadi kan kita custom ya Di menu yang amplop suara itu Itu manual Dan kalau yang mau otomatis Kita bisa aktifkan yang ini Seperti itu Untuk editing videonya Nah, ini Selain bikin feed puzzle itu Kita bisa bikin karya-karya yang lain juga Bisa untuk video sinematik Bisa untuk promosi produk Ataupun sosialisasi yang lain Itu bisa banget Nah, nanti kita sambil tanya-jawab aja ya Oke, sekian Mbak Cici dan teman-teman Mungkin nanti ada pertanyaan Silakan ya Alhamdulillah Penjelasannya jelas banget ya Ada yang mau tanya Ini kayaknya udah ada yang raise hand nih Dari tadi Dari acara kita baru mulai Udah raise hand Udah gak sabaran pengen nanya Atau boleh bertanya di kolom set ya Iya, ini ada yang raise hand Oke, silahkan Ini Mbak Yan Suryani Mbak Yanis Suryani silahkan Dibuka mikrofon sama kameranya Silahkan Mbak Yanis Suryani Yo Mbak Yanis Suryani silahkan Oh gak ada Mbak Yanis Suryaninya Gak ada ya Ada Mbak Ada Mbak Yanis Ada Ah ya, silahkan Mbak Buka mikrofon sama kameranya Biar kita kenalan Mbak Ya Mbak, silahkan Ada yang mau ditanyakan Monggo Yanis Suryani raise hand ya tadi ya Mbak Yanis Suryani Tadi Mbak Oh silahkan Mbak Mau tanya apa nih Silahkan mau tanya apa Mau tanya yang mana Dimana Mbak Yanis Ada yang mau ditanyakan Enggak cukup Mbak Oh cukup Mungkin yang lain ada Pak Akmal Sukubari Atau Pak Muhammad Taufik Pak Sukubari Eh Sukubari apa Sukubari nih Pak Sukubari Akmal Sukubari Pak Sukubari Pak Sukubari Pak Sukubari Kita lihat di chat aja ya Kalau ada pertanyaan Mbak Cici Iya, iya Boleh, boleh Nih Ada yang tanya Ini Dari Mbak Ayu Marlina Mbak Ayu Marlina Kak, kalau Kalau mau kinemaster yang premium Premium gimana caranya? Mohon maaf Memula banget Oke, siap Mbak Ayu Marlina Untuk upgrade ke Kinemaster premium Itu bisa langsung dari Aplikasi ya Jadi di menu subscribe itu Silahkan di klik Nanti disitu akan keluar harganya Dan nanti ada metode pembayarannya Juga bermacam-macam ya Kalau saya sudah pengguna premium Mbak Cici pakai premium gak Mbak? Saya kadang tergantung Kalau lagi banyak pesanan pakai premium Oke Kalau sekarang mungkin bisa nanti Dijontohkan Karena disini saya sudah langsung premium Ya kalau Ini bisa pakai GoPay ya Bisa pakai GoPay Bisa pakai Apa namanya Dari Google Play Bisa juga dari Ada macam-macam Macam-macam pilihannya ya Ntar saya lihat dulu punya saya ya Punya saya sudah gak premium kayaknya nih Dan untuk harga Kinemaster ini Cukup lumayan ya teman-teman Untuk tahunan itu Harganya jutaan Dan untuk bulanan itu Sekitar 150-an Coba saya cek Saya izin share screen ya Mbak Silahkan Mbak Cici Ya izin share screen Nah ini udah kelihatan layar saya ya Sudah Mbak Nah ini Langganan Anda telah keada luarsa Karena metode pembayaran Harap perbaharui metode pembayaran Anda Untuk perlangganan Nah ini langsung klik Cara pembayaran Dia langsung masuk Ke Google Play ya Ini disini bisa ada pilihan Pakai saldo Google Play Pakai Telkomsel Telkomsel ini pakai pulsa ya Pakai pulsa ya Karena saya kan Nomor saya Telkomsel Jadi disini munculnya Telkomsel Bisa pakai GoPay Atau Shopee Pay Ini boleh pilih salah satu Nah ini Ini boleh pilih Kita coba aja ya Kita coba pakai Telkomsel Keluar gak nih Nggak mau Nggak mau di klik ya Ya ini pokoknya pilihannya ini ya Pilihannya ini Jadi Ada Bisa Google Play Itu nanti Setornya Pakai Ke ini ya Ke nomor telepon Kalau gak salah Yang gampang sih pakai ini ya Pakai pulsa ya Jadi kita isi pulsa Terus kemudian Kita pilih misalnya Telkomsel Ataupun Ini Telkomsel atau XL Ataupun Indosat Itu bisa isi pulsa Pakai GoPay Yang saya pernah pakai itu Telkomsel GoPay Sama Shopee Pay Kalau saldo Google Play Saya belum pernah pakai ya Belum pernah pakai ini pilihannya Jadi nanti teman-teman bisa pilih Atau mungkin Bisa juga pakai kartu kredit Yang di bawah banyak juga nih Ada Tambahkan nih Buat ngisi saldonya ya Ini bisa Bisa dipilih Seperti ini Nah Ini Oke Langgananya berapa Ini gak kelihatan ya Langgananya itu Sebentar saya cekkan Nah ini Ini kelihatan Mbak Tahunan 100 Eh Tahunan ya Per bulan 149 166 Naiknya Dua kali lipat Bulanan Kok tahunan ini Jatuhnya per bulan Simpan 16% Bulanan 179 Langganan Oh langganan Per tahun Jatuhnya 1.700 Maal banget Maal banget Kalau beli bakso Dapat berapa mangkok Perbedaannya hanya di aset ini ya Asetnya tak terbatas Kalau untuk yang premium Dan tidak berwatermark Itu aja sih sebenarnya Iya Tapi kalau udah biasa pakai premium Pada saat gak premium Yang aset-aset premiumnya gak bisa dibuka Iya gak bisa dibuka Kayak gitu Tapi di aset yang gratis pun Sebenarnya sudah cukup lengkap ya Mbak Cici ya Iya udah banyak banget Udah udah banyak banget Kayak gitu Dan lagi Dari Kinemaster Pusat juga Ada kode promo Khusus instruktor Jadi beberapa kelas mungkin Sudah pernah merasakan ya Ikut kelas saya dapat Kode promo Kinemaster premium Mungkin hanya 14 hari Atau satu bulan Nah itu Saya sering mengadakan kelas seperti itu Nanti insya Allah Next jika ada kelas Saya infokan ke teman-teman semuanya Oke Sip Mantep deh pokoknya Mbak Rizky Ini ada lagi pertanyaan dari Mbak Dina Rahmi Singkawang Waktu kita buka audio itu Mbak Di tampilan layar saya itu Semua unduh Berarti diunduh semua ya Ya jika ada tulisannya unduh Berarti diunduh dulu Coba mungkin bisa share screen Mbak Seperti apa tampilannya Mbak siapa tadi Siapa ini tadi ya Mbak Dina ya Mbak Dina Rahmi dari Singkawang Mungkin Mbak Dina ambil dari Get Project ya Menunya Dari apa namanya Kalau di Kinemaster yang sekarang itu Kalau enggak Mbak Rizky coba share screen Mbak Rizky Oke Gak ada nih Oh maaf tadi belum dihidupin Maaf Tadi lupa ngidupin itu Miknya Ada nih Mbak Dina nih Mbak Dina Rahmi Mbak Dina bisa share screen ya Ayo Mbak Dina silahkan Mbak Dina Gak tahu Mbak Gak bisa gimana Oh ya sudah Saya aja ya Ya mungkin di Itu aja Iya Belum paham Belum paham banget Baru pertama kali ini Bikinnya di Kinemaster Makin sih Oh ya Apa Iya Ini tadi kendalanya gimana Mbak Dina Kan saya klik audio kan Nah coba ya Ini kan klik audio Ya Saya pilih yang musik itu Pilih yang musik Kalau di tampilan layarnya Mbak ini kan Udah ada itu ya Menit-menitnya di samping Kutus-kutus ya Kalau yang tampilan di layar gitu Undus semua Iya Oh putus-putus ya Ini juga sebelumnya masih kos Jadi kalau di HP saya Tampilan sebelah kanan itu Tulisannya unduh Sampai ke bawah Semua unduh Iya Karena itu Bawaan buat Kinemaster Dan belum diunduh Jadi misalnya Ini kan saya memang unduh Ini saya sudah unduh dari Kinemaster juga Dari toko Jadi disini Oh Bagaimana di toko Oh gitu Itu tadi Mbak tampilannya Ya kayak gitu Ya Nah ini silakan Nanti Mbak Dina bisa pilih dulu Musik yang mau dipakai Nanti bisa sambil Di play dulu Nah ini biar Seperti apa Disini kan ada Banyak jenisnya ya Ada Klasik Ada dance Electronic Hip-hop Dan lainnya Nah ini caranya kita bisa Play dulu Buat preview Nah jika Sudah mantep Mau pakai lagu yang ini Baru diunduh Begitu Oh iya Iya Nah jika sudah diunduh Tadi sih sudah benar Caranya Nah jika sudah diunduh Baru kita kembali Kesini Nah dia Akan muncul disini Ini yang tadi Paling bawah ya Stop the trap Nah ini yang Barisan saya unduh Baru jika sudah masuk disini Kita bisa klik Tanda plus Dan dia Akan masuk ke Menu sini ya Di playheadnya Seperti itu Oh iya Iya Gimana Sudah terjawab Sudah Sudah Sebenarnya ada lagi sih Mbak Boleh gak nih Nanya lagi ya Boleh Boleh Silahkan Soalnya awam Banget nih Awam Pertama kali Itu sama-sama Belajar Iya Kan tadi Pertama Mungkin Yang di awal Kali ya Di tampilan awal Pertama kan Cari Foto kan Tadi kan Buat baru Kita buat baru Bu Di sini kita bisa masukkan judul ya Iya betul Terus Mbak Dina mau pakai Rasul yang berapa Yang 9-16 Boleh Tadi seperti dicontohkan Gak apa-apa Lalu Lalu Pertama-tama yang di sini Kita cari foto Foto dari kita Kan ya Mbak Ini kita mencari Untuk background Untuk media itu Background Ini misalnya Ini bisa kita silang aja dulu Tampilannya kan seperti ini ya Kosong ya Nah ini kita Cari ke media dulu Ini fungsinya Untuk backgroundnya Ini bisa dari Aset gambar Aset gambar itu Aset-aset Bawaan KineMaster ya Jadi dia dari KineMaster Baik yang kita download Ataupun yang sudah Ada di awal Nah Di sini juga ada Aset video Ini juga dari KineMaster Kemudian ada Favorit ini Kalau kita Misalnya ini ya Misalnya Biar lebih cepat Nyarinya Kita sering pakai Apa Contoh aja ya Sebentar Nah Misalnya ini Misalnya ini Mau saya favoritkan Nah ini kita bisa Pilih bintang Supaya nanti Kalau kita mau nyari Lebih cepat Nah ini kita silang aja Ya ya Bentar Nah di bagian bintang Akan muncul Yang tadi kita bintangin Supaya lebih cepat Jadi Kalau kita punya File-file penting Yang sering kita pakai Bisa kita bintangin ya Kayak gitu Nah untuk Yang paling awal Itu kita Kasih background dulu Backgroundnya Bebas Mau pakai Dari Device kita Atau Mau dari Bawaan KineMaster Itu boleh banget Ini contohnya Ini contohnya Kalau dari Bawaan KineMaster Seperti ini Ada background Background seperti ini Misalnya mau pilih ini Tinggal diklik aja Nah dia sudah menjadi Background Seperti itu Kita juga bisa Menambahkan media Misalnya dari sini Setelah ini kita Mau tambahin media Dari handphone kita ya Yang bukan dari Bawaan KineMaster Kita bisa pilih media Lalu disini Kita bisa cari Misalnya dari Menu Bentar ya Banyak banget Misalnya dari Ini ya Nah ini Ini bukan dari KineMasternya Tapi ini dari Device saya Itu bisa banget Jadi Yang paling awal ini Kita Buat backgroundnya dulu Dan ini menentukan Durasi ya Seperti itu Ada pertanyaan lagi Mbak Dina Gimana Sudah Buat Iya Sudah Mudah Mudah-mudahan Nanti dipraktekin Siap Makasih 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 Iya Ini gantian kita Yang raise hand nih Yang raise hand ada Pak Akmal Skubari Silahkan Pak Pak Akmal Skubari Pak Akmal Skubari Pak Akmal Skubari ada gak nih Ini udah raise hand Pak Akmal Skubari Ayo silahkan dibuka Mikrofonnya sama kameranya Ada on gak Pak Akmal Ada on gak Pak Akmal Oke Kalau Pak Akmalnya gak on Kita ganti Mbak Dina Rahmi udah ya Saya izin lower hand Pak Musiroh Talib Pak apa ibu ini Musiroh Talib Pak Musiroh Talib Silahkan Pak Musiroh Talib Oh gak ada juga Gak stand by ya Pak Musiroh Talib Satu lagi Oh ada ibu Silahkan silahkan Buka kameranya ibu Bunda Saya off cam aja Ngapun ten Soalnya gak pake hijab Yang monggo-monggo Ini Mbak Ngapun ten Ini saya kan kebetulan Ada masalah di kinemasternya itu Saya belum nyoba Kalau yang di HP sekarang Yang dulu pake tablet itu Gak pernah bisa Sehingga saya pernah ngikutin Berbayar Berbayar Katakanlah berbayar Apa namanya Pelatihannya Sampai saya keluar Karena memang saya gak bisa Gak bisa Download Yang namanya kinemaster Yang ini saya belum nyoba Tadi saya ngikutin Duh ya Allah Saya terlambat gitu Sehingga Masih blank ini Masih blank disini Nanti saya akan coba Gimana caranya Saya akan pelajar lagi Tapi saya mohon Dengan hormat Materi yang hari ini Tolong di share Sehingga saya bisa lihat Dari A sampai ke Z Maturnun Assalamualaikum Sama-sama Sami-sami Ibu Nanti jangan khawatir ya Ada rekamannya Nanti bisa disimak Jadi bisa diulang-ulang Bagian mana yang perlu diulang Bagian mana yang kurang jelas Bisa diputar lagi Oke Ini Mbak Rizku Saya di Satunya Saya kira Gengge Maternur Maternun Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ijin menjawab ya Mbak Cici Iya Mbak Musiroh Talib Jadi ketika kita download Kinemaster Kemudian gagal Nah itu bisa dicoba Dengan versi yang terdahulu ya Karena untuk versi yang terbaru Itu membutuhkan Spek yang Lumayan juga Jadi untuk Handphone-handphone Yang agak jadul Atau yang tidak Apa namanya Tidak compatible ya Itu bisa menggunakan Kinemaster ya Versi terdahulu Bisa download melalui APK Pure ya Mbak APK Pure Atau Up to Down Nah nanti Silahkan Bisa di-share nanti Untuk admin kelasnya ya APK Pure APK Pure.com ya Iya APK Pure nih Saya cari ini File-nya Nanti bisa download Melalui Link tersebut Untuk Kinemaster Versi terdahulu Iya Ada ketemu nih Mbak Saya share di grup ini ya Di Di chat mungkin Di chat Saya share di Nah itu Tapi tidak iso-iso Nggak apa-apa Bum Nah nanti misalpun Kita pakai Kinemaster Tetap Tidak support Di handphone kita Kita bisa menggunakan Aplikasi yang lain Seperti In-shoot ya Tapi untuk video tutorial Memang Belum kita sediakan Tapi insya Allah Kita tetap bimbing Walaupun pakai In-shoot Nanti Bisa juga Fiturnya hampir sama Enggih 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 Saya tunggu Wangayu Siap Ibu Iya Oke Baik Terima kasih Terima kasih Yang tanya di Ini ya Mbak ya Yang tanya Resen Kayaknya Pak Akmas Pubarinya Nggak ada Nggak siap Dipanggil-panggil Kita lanjut Ini ada pertanyaan lagi Dari Bapak atau Ibu Bunyana Jakarta Pertanyaannya Bagaimana caranya Memotong audio Kak Terima kasih Ijin menjawab ya Mbak Cici Dan teman-teman Semuanya Saya Saya Ijin Share Screen Lagi Oke Saya akan Masuk ke Gina Master Nah Misalnya Ini tampilan Awalnya Seperti ini Kita mau Memasukkan audio Ya Saya coba Cari Audionya Ini saya share audio Dulu Terdengarkah Di sini Bisa di-unmute dulu Di-mute dulu Mbak Rizky kepencet Silahkan dibuka Mbak Rizky ke-mute Ijin saya share Ya Ya Nah Misalnya kita Mau masukkan Audio Terdengar gak Mbak? Terdengar gak Mbak? Oke Siap Bapak yang ada Ininya ya Nah Misalnya ini aja Kemudian kita Mau motong nih Kita mau Pakainya tuh Dari sini Ke belakang Nah Ini kita bisa Pangkas dulu Nah Kita bisa Pangkas yang Depan Pangkas ke kiri Jadi yang depan itu Dia terhapus Setelah ini Kita bisa Tarik dia ke belakang Kita Tekan dia Sampai bunyi Getar Gitu Kemudian setelah getar Kita tarik ke belakang Seperti ini Nah itu cara Memotong audionya Begitu Ya Gimana nih Yang tanya Yang tanya tadi siapa ya Sudah jelas ya Ibu atau Bapak Buniana Ini pertanyaan selanjutnya Dari Ibu Linda Fitrianti Izin bertanya Kak Kalau audio pakai rekaman Rekaman suara kita sendiri Apakah bisa Nah ini Tanyaan Izin menjawab ya Bu Linda Bisa banget kita Untuk merekod suara kita Misalnya ini saya Hapus dulu Kita bisa Masukkan Rekaman suara kita Di menu Rek Ini Nah ini kita bisa Mulai bicara Setelah kita klik Mulai Gitu ya Misalnya ini saya klik Mulai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lalu kita klik Berhenti Nah ini Otomatis suara kita Akan ter-record Di sini Coba kita play Suaranya gak keluar Mbak Belum keluar Oke Sudah share audio Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Masih belum keluar kah Ini kayaknya di awal aja Udah Mbak Nah intinya dia bisa Record di sini Sudah keluar ya tadi ya Udah Udah Jadi seperti itu Cara merecordnya Dan ini suara ini Kita bisa Kayak apa namanya Dikasih efek-efek juga Nah ini banyak di sini ya Efek-efeknya Nanti bisa teman-teman Explore di sini Mungkin mau diubah Menjadi suara ipin-upin Dan lainnya Nah itu ada pengaturannya juga Seperti itu Iya Siapa yang mau rekaman nih Mau kirim rekamannya bisa nih Udah disiapin nih Nah terus ada yang berikutnya nih Dari Cirebon Dengan Ibu atau Bapak Isah Saya baru bisa Oh kendara sinyal Oke gak apa-apa Terus kemudian dari Pak atau Ibu Yuti Mbak nanti pengen dibuatkan Cara bikin dari Youtube atau video ya Maksudnya apa nih Cara-cara bikin Youtube kah Maksudnya gitu Pak Yuti Ada gak nih Gak ada nih orangnya Oke Yang lain ada lagi pertanyaannya Ada Mbak Masih ada nih Mbak Pertanyaan nih Satu lagi Eh dua Dua lagi Habis itu kita ke ini ya Ke yang Resen nih Dari Ibu Linda Fitrianti Ini tadi udah bertanya nih Izin bertanya Kak Apa kelebihan dan keunggulan KineMaster Dibanding dengan Aplikasi edit video lainnya Oke Mbak izin menjawab ya Nah untuk aplikasi KineMaster sendiri Memang dia khusus pengeditan video Disitu banyak fiturnya Seperti yang sudah saya jelaskan Saya izin share screen kembali Nah di KineMaster ini banyak fitur yang bisa kita eksplor ya Dan ini memungkinkan kita untuk membuat video secara profesional Apalagi kalau kita yang biasa bikin konten Nah itu fiturnya lumayan lengkap Disini ada lapisan Banyak media yang bisa kita tambahkan Kita bisa merekam suara Bisa memasukkan audio Dan ini kita bisa juga langsung Rekam apa yang ada di depan kita Di menu yang disini Coba terlihat Nah ini bisa kita ambil Kamera Ini untuk mempotret ya Kemudian kita juga bisa langsung merekam video Yang ada di depan kita Jadi bisa langsung live Kita live ambil gambar Kemudian kita bisa langsung edit ya Jadi untuk slogan KineMaster sendiri kan Create, edit, share gitu Jadi kita membuat, edit Kemudian kita nge-share Dan secara mudah seperti itu Dan untuk hasilnya pun ini Lumayan bagus ya Dan maksudnya dari segi kualitas gambarnya Tapi ini tergantung dari kameranya juga Kalau kameranya memang kurang bagus ya Hasilnya semaksimal itu gitu Kalau dibanding yang lainnya Misalnya kita pakai Canva Canva itu juga bisa digunakan Untuk editing video Cuman karena dia memang tidak khusus ya Dia ada beberapa yang Misalnya di KineMaster bisa Di Canva nggak bisa gitu Jadi efek-efek di Canva itu Tidak sedetail di KineMaster Seperti itu Dan masih banyak lagi kelebihan yang lainnya Terutama di sini kita Dimanjakan dengan fitur Get Project ya Atau misalnya kita masuk ke Home Nah di sini ada banyak Template yang bisa kita pakai ya Ini template video Dan ini memudahkan banget Kalau kita yang nggak mau ribet ya Bikin video Misalnya di sini ada banyak Saya contohkan aja ya Ini bisa kita play dulu Nah buat yang nggak mau ribet Misalnya mau bikin video promo Nah ini bisa gunakan fitur project ini Nah caranya kita bisa klik yang mix Nah ini kita unduh semua aset Yang ada di template ini Jadi ini video udah jadi ya Mbak Cuman kita unduh gitu ya Iya betul Nanti kita tinggal custom Apa yang mau kita ganti Tapi bisa di edit Di template di Canva gitu ya Nah setelah kita unduh dari yang video template tadi Ini tampilan di KineMaster nya seperti ini Dan ini kita bisa ganti untuk foto-fotonya ya Nah dari sini Banyak yang bisa kita ganti Misalnya dari segi text nya Kita mau edit Tinggal kita pilih edit Lalu kita ganti Nah bisnis teman-teman apa Nanti bisa diketikan di sini Misalnya cupcake ya Nah seperti itu Kemudian dari gambarnya Dari fotonya Ini bisa kita ganti dengan Klik mengganti Nah fotonya apa Nanti bisa dicari fotonya Nah ini kebetulan saya nggak Nggak ada foto-foto makanan di sini Coba saya dari WhatsApp aja Ini random aja ya Contohnya ini Nah itu bisa seperti ini Tinggal dipilih aja ya Nah ini bisa disesuaikan dulu gambarnya Biar nanti bisa sesuai Kita bisa putar ya Nah tapi karena dia besar Jadinya ikut besar ya Jadi pastikan kalau kita pakai yang seperti ini Yang sesuai gitu Ini kita putar aja nggak apa-apa Tadi di menu putar Seperti ini Nah ini yang lain bisa kita ganti juga Untuk fotonya Nanti tinggal disesuaikan aja Nah Pastikan teman-teman Untuk fotonya yang sesuai ya Jika ukurannya Apa namanya Apa Landscape Maka cari yang landscape gitu Kalau tadi kan saya masukannya Tidak sesuai dengan size-nya Gitu Jadi ngeditnya mudah Tinggal diganti-ganti aja fotonya Seperti itu Ya Udah pasti keren ya Jadinya videonya Ya Nah ini kalau fotonya sesuai Pasti lebih keren Tapi karena saya tadi pakai Fotonya asal ya Jadi itu untuk cara penggantian Elemen-elemennya aja ya Nah disini ada banyak teks Yang bisa kita edit juga Disesuaikan dengan promo Yang mau kita promokan gitu ya Produk yang mau kita promokan Nanti tinggal disesuaikan Informasi-informasinya Tinggal di edit Seperti itu Dan masih banyak lagi yang lain ya Karena disini KineMaster itu Banyak upgrade-nya ya Update-update dari Fitur-fiturnya Termasuk Penghapus Background Itu juga sekarang sudah ada Seperti itu Seperti itu Mbak Oke Gimana tadi yang bertanya Udah ya udah dijawab ya Dengan gamblang jelas Komplit Sampai sedetil-detilnya Nah Ini Kemudian ini satu lagi nih Yang ini baru kita keresen ya Dari Mbak Mega Yanti Mbak Rizky izin bertanya Untuk warna green screen Cara tahu sama dengan tema gambar itu gimana Tadi sempat beda warna Tapi akhirnya bisa di set-set Tapi pun masih bingung Cara tahu tema sama dengan green screen Terima kasih Maksudnya gimana Ijin menjawab ya Saya izin share screen kembali Mbak ini ada tulisan di bawah Bisa diilangin tuh Mbak Ada sisinya ini Keluar Apa namanya nih Ada kayak Tulisan ini loh Mbak Jalan terus di bawah tuh Oh Sisi Sisi kalau nggak salah Sisi apa Ini di bagian mana ya Di bagian Pengaturan Pengaturan Apa ya Di bagian Share screen apa ya Pak saya Di bagian titik-titik itu yang lainnya Coba Mbak Ada nggak Yang di more Nggak ada Mbak Yang di more Kayak teks Teks bahasa Inggris Kayaknya terjemahan gitu Jalan terus Iya bisa diilang Sudah Masih ada Masih ada Masih Ini sudah saya Sudah ya Sepertinya Sudah Sudah nggak ada ya Kalau Mbak Setiap kali Diem ya Dia nggak keluar Tapi kalau kita lagi ngomong Dia keluar terus tuh Tuh kan Kalau di saya ini sudah Tidak ada Apa di tampilan Mungkin di PC-nya Mbak Cici Bagian sisi Live Transkip Nggak ada Mbak Di saya nggak ada Pilihan itu justru Oh ya Oh ya Sebentar Kalau di saya ini sudah nggak ada Oh gitu Ya udah nggak apa-apa lah Mbak Yang penting yang lain nggak ada Takutnya Mohon maaf ya teman-teman Kita lanjut aja Tadi untuk masalah green screen Nah itu kalau yang tulisannya ada terus Coba di bagian Live Transkip Itu bisa di hide Yang lambangnya CC Lambangnya CC Lambang CC di hide subtitlenya ya Oke silahkan nanti bisa di hide subtitlenya Nah ini saya akan mencontohkan untuk tadi siapa yang Ya tadi ada yang bertanya nih Ini ya Ini saya Ini kita masukkan Saya buat baru Nah misalnya saya pakai Yang square Saya pilih Ini Nah ini kita bisa masukkan Green screennya Misalnya kita masukkan video green screennya Kita ke media Ke aset video Misalnya green screennya bukan warna hijau Kita cari yang bukan warna hijau Di bagian layar hijau Nah disini kan ada yang warna biru Kemudian ada yang Kita cek 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 lagi Biasanya warna merah Biru dan hijau Nah contoh aja yang warna biru ya Nah ini kita unduh dulu Nah jika sudah terinstall Kita masuk ke aset videonya Kita pilih videonya Nah ini kan green screennya warnanya biru ya Nah ini kita misalnya mau fullkan dulu Kita pilih bagi Ya maaf Kita pilih kunci kroma Lalu kita aktifkan Nah terkadang di warna kunci kroma ini Belum biru ya Misalnya hijau Kalau hijau maka dia tidak akan Bisa membaca yang biru ini Gitu Jadi ini kita ganti dulu Warnanya biru Seperti ini Baru dia akan hilang backgroundnya Jadi caranya membaca itu Kita bisa lihat dengan mata kita sendiri Warnanya apa Lalu kita bisa sesuaikan di bagian kunci kroma Kemudian di bagian warna Nah itu kita bisa cari disitu Biasanya sering digunakan itu warna hijau Oh iya Seperti itu Begitu Mbak Iya Benar nih Jadi memang kinemaster ini Memudahkan kita ya menggunakannya ya Simple Nah ini satu lagi yang di chat Mbak dari Mbak Mira Kak Mira Palu Mbak saya tadi coba buat puzzle Tapi kok tidak mau gerak videonya Saya pilih videonya itu munculnya abu-abu Oke Nanti siapa Mbak siapa ya Mungkin bisa share screen Kalau enggak saya jelaskan aja Kemungkinan kalau yang abu-abu itu Karena kita belum mengaktifkan di fitur pengaturan Jadi saya coba share screen lagi ya Saya coba share screen Nah di kinemaster ini Kita masuk ke pengaturan yang di luar Nah kita bisa pilih di pengaturan Kemudian kita masuk ke pengaturan lanjutan Nah ini kita izinkan yang lapisan video tak terbatas ya Yang ini Kita aktifkan Karena kalau kita enggak aktifkan Itu biasanya kinemaster itu bekerja sesuai dengan Kemampuan perangkat kita Kemampuan perangkat kita hanya bisa mengakses Sampai tiga lapisan gitu misalnya ya Kalau kita aktifkan yang video tanpa batas Maka walaupun kita pakai banyak lapisan itu Tetap bisa aman gitu Bisa terbaca Seperti itu Jadi silakan teman-teman cek di bagian pengaturan lanjutan Dan aktifkan di bagian simpan video hingga 60 fps Dan juga izinkan lapisan video tanpa batas Atau kalau mau di share screen Biar kita bantu langsung boleh Ya Mbak Mira dari Palu adakah Ini yang bertanya Mbak Mira dari Palu Mbak Mira dari Palu adakah Gak ada ya Gak ada yaudah Yang penting sudah dijawab ya Mbak Mira Nanti kita akan diaktifkan ya Mbak Mode lapisan video tanpa batas Halo Ya Oke sekarang nih Nah itu siapa Mbak Mira ya Mbak Mira Mbak Mira kah Nah itu Mbak Mira Bukan kan Mbak Mira Yaudah Kita lanjut aja ya Mbak Yang Resen ya Mbak Boleh silakan Yang Resen ini Pak Akma Sukubari nih dari tadi Mana ya dipanggil-panggil gak ada Ya udah aku lower hand aja deh Daripada ini Yuk berikutnya nih Pak Dadan Purnama Yuk silakan buka kamera Buka mikrofonnya Pak Dadan Onggo silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dadan Iya makasih banyak Ini saya mau tanya Kalau untuk Kalau saya setelah mati gitu ya Mas Ternyekan memang banyak sekali dari Fasilitas Simpletnya ya Yang sangat membantu gitu ya Cuman emang Harganya yang mahal nih Yang sedikit memberatkan gitu kan Iya Nah jadi Untuk menghilangkan Bisa gak kita menghilangkan logonya Tanpa bayar gitu Mungkin ada trik-trik khusus Mungkin bisa saja gitu kan Iya Biasanya itu Oke siap Pak Dadan Ijin menjawab ya Jadi biasanya kita bisa Kolaborasikan dengan Fitur apa namanya Aplikasi yang lain gitu Jadi kita membuat Video di KineMaster Kita dengan menyisakan Space di bagian Bagian watermarknya Jadi kita buat video Tapi di bawah watermark Watermarknya itu Gak menyentuh video kita Dan nanti kita bisa Oke 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 Oh berarti emang Ketika kita membuat video itu Kita setting Supaya tidak Masuk ke area Ininya ya Area watermarknya ya Betul Di setting disini Terus kalau untuk ininya Bisa di Kita bisa sampai 4K gak Untuk buat videonya Kalau itu tergantung Atau HD 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 bisa HD Kalau di saya Ini cuma 7.20 ya Iya Itu tergantung Kemampuan perangkatnya Pak Dadan Semakin canggih Handphonenya Dia Kemampuannya Semakin Bisa menyesuaikan Dengan KineMasternya Gitu Jadi Jadi jantung ini juga Perangkatnya ya Iya Jadi kalau perangkat kita Emang dia terbatas Ya paling Paling maksimal Mungkin saya Mungkin pakai Di 7.20 nih Kayaknya ini Gak bisa Di 10.80 Yang gak bisa di HD ya Iya betul Jadi dia Menyesuaikan Di situ Oke oke Pertanyaan yang terakhir Kalau di sini Di KineMaster ini Kita bisa ada Pengaturan Keyframe-nya gak ya Kak Keyframe Maksudnya gimana Keyframe Jadi kalau Saya kan biasanya Pakai CapCard kan Yang gratis kan Jadi kalau di CapCard itu Saya kan bisa Ngatur Keyframe Jadi keyframe itu Misalnya untuk Untuk gambarnya Saya mulai dari bawah Kemudian saya Keatasin Saya balikin lagi Ketengah Saya balikin Zoom in Zoom in Zoom out Zoom in Zoom out Itu kan Enaknya pakai Keyframe Kalau di CapCard Apakah di KineMaster ini Ada juga gak Fasilitas Keyframe yang Seperti itu Ada pak Jadi di KineMaster Ada menu Efek juga Di situ juga Ada menu Animasinya Jadi kalau Kita Di situ ada Transisinya juga Jadi transisi itu Kayak keyframe Jadi antara Frame 1 Dan frame 2 Itu ada Transisinya Begitu pak Jadi nanti bisa Diatur di KineMaster nya Oh itu masih Berarti kita masuknya Dari transisi ya Iya Di transisi Kalau di efek Itu fungsinya Lebih kemana Kalau untuk efek Kalau di efek Kan dia Bentuknya bisa Di tengah frame Kalau transisi Itu kan Perpisahannya Jadi perpindahan Perpindahan Antara foto yang Satu Dengan foto yang Selanjutnya Atau video 1 Dengan video ke 2 Di tengah-tengah Kita bisa Kasihkan transisi Seperti itu Berarti itu efek Yang dipakai Berarti Kalau yang Saya Biasanya Kalau pakai cap card Saya kan mengeditnya Di full Ini ya Di full Apa namanya Di full video Jadi bukan di Transisi Yang di tengah Berarti Lebih cenderung Dipakai efek Kayaknya Bisa pakai efek Bisa transisi Kalau efek itu Dia bisa di tengah-tengah Kalau transisi Dia perpindahan Antara frame 1 Dengan frame Yang berikutnya Seperti itu Baik itu saja Mungkin terima kasih Mbak Cici Sama Mbak Kiki Mbak Rizky Mbak Rizky Mbak Rizky Terima kasih banyak Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Saya izin lower hand Ya Pak Dadan Yang berikutnya Yaitu Ibu Hamidah Rashid Silahkan Bu Hamidah Buka kamera Sama buka Mikrofonnya Ada on kah Bu Hamidah Pencet gak nih Halo Bu Hamidah Mana Bu Hamidah Oh Bu Hamidah Tidak ada Yaudah Yang berikutnya Pak Yoyon Caf Pak Yoyon Apa Ibu Yoyon Ini Bapak Sudah kelihatan Di rumah Iya Bapak Silahkan Pak Mohon maaf Suaranya dibuka dulu Pak Pencet itu Pak Aktifkan dulu Oke Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mohon maaf Dari kemarin Saya belum mengikuti Karena masih Sibuk Jadi sekarang Saya ingin Apa Ingin tahu Aplikasi hati yang dipakai Itu untuk Pengenditan videonya Oke siap Pak Yoyon Untuk saat ini Kita menggunakan Aplikasi Kinemaster Bisa didonor Melalui Playstore Atau Appstore Kalau yang Android Melalui Playstore Kalau yang IOS Melalui Appstore Nah untuk linknya Itu sudah di-share Oleh admin Kelas Kalau belum Nanti bisa Di kolom chat Ini Mbak Cici Tadi juga Sudah share Nanti bisa download Aplikasi Kinemaster Oh itu bisa Video dengan Biasa kita kasih Masuk lagu-lagu Atau Kalimat-kalimat Yang Menyesuaikan Dengan produk Itu bisa dikasih Masuk disitu Bisa Bisa sekali Sangat Biar cuman Dengan Fasilitas Sampai Android Saja Iya betul Hanya dengan Android Hanya dengan Handphone Saja bisa Oh ya Nanti silahkan Bisa dicek Untuk Tutorialnya Dari pengenalan Kinemasternya Kemudian Untuk editing-editingnya Nanti Bisa minta oleh Admin Kelasnya ya Siap-siap Ikut kelas Ikut kelasnya kan ini Pak Atau dapat linknya Dimana Ikut kelas Ikut kelas Iya Nanti bisa Minta admin Kelasnya Untuk Tutorialnya Dan juga Link Aplikasinya Saya dapat link Dari WA Langsung WA pribadinya Nanti kami Share juga Untuk ringkasannya Jadi di ringkasan itu Insya Allah Sudah lengkap Dari awal Kita persiapan Tools-nya Kemudian editing-nya Nanti kita share Di sana juga Kemudian Kalau ada kendala Teman-teman Bisa juga Langsung bertanya Di grup Oke siap Terima kasih banyak Sami-sami Sami-sami Pak Sami-sami Pak Alhamdulillah Sudah terjawab semuanya Dengan jelas Kita kembali lagi Kita mau sampai jam berapa nih Mbak Rizky Kita sampai pukul Sembilan ya Jadi masih ada waktu Eh hampir habisnya Sepuluh menit lagi mungkin ya Oh iya boleh Ini dari Ada pertanyaan Mbak Cici Ada nih Mbak Di kolom chat Ini dari Dian Sastro Eh salah Dian Sastro Ibu Endang Sastro Maaf Dian Sastro Nih Ibu Endang Sastro Tanya Kalau mau berlangganan Cuma satu bulan Bisa ya Tanpa khawatir Terpotong pulsa Atau gopay Dan lain-lain Secara otomatis Ini maksudnya gimana Cuma itu langganan Filmaster satu bulan kali ya Iya Gimana itu Mbak Rizky Bisa Bu Jadi nanti tinggal disitu Misalnya kalau mau Langgan Kan kalau kita pakai pulsa Nah itu pastikan Pulsanya kita jangan sampai Lebih dari ini ya Nanti bisa kepotong otomatis Gitu ya Nah itu nanti Silahkan ditentukan aja Disitu bisa bulanan Kalau pakai Gopay atau apa itu Kayaknya gak otomatis ya Mbak Cici Iya Mbak Kalau Langsung motong dia Kalau ada saldo Misalnya pakai gopay Biasanya misalnya langganannya Berapa Yang sebelum ini kan 85 ya 65 ribu Harga di Harga di Apa namanya Aplikasi Tapi setelah kita langganan itu Ada pajak Jadi Bayarnya sekitar 85 ribu Itu kalau ada saldo Di gopay nya Itu langsung ke debit dia Kalau kita Membayarnya pakai gopay Kayak gitu Mbak Gopay atau pakai pulsa Gampangnya pakai pulsa Jadi jangan isi pulsa Lebih dari 150 ribu Kayaknya jarumnya Kalau isi pulsa sampai 150 ribu Masih aktif gitu ya Biasanya langsung Dibuat paketan Atau apa gitu Jadi paling gampang Memang pakai pulsa ya Mbak Cici ya Betul Pakai pulsa Betul Paling enak gitu Ini Satu lagi ya Mbak Ini terakhir nih Dari Bu Hamidah Rashid Tadi yang raise hand ya Mau Ini lagi Mau langsung Ngomong langsung Boleh nih Bu Hamidah Rashid Dia tanya Oh mikrofon saya Nggak bisa dibuka Saya pelanggan kanva premium Pertahun Tapi saya daftar Di tim Apa di KM bisa Seperti langganan di kanva Maksudnya ikut tim juga Kayak gitu Kalau di KineMaster sendiri Belum ada untuk bertim ya Jadi memang dia per device itu Satu kali Satu kali bayar Jadi memang belum Belum tersedia untuk di KineMaster Fitur tim Seperti itu Oke Kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi Mbak Silahkan mau Kita belum foto bersama nih Nah ya Ini sebelum kita end Saya minta izin teman-teman Untuk on camera ya Nanti kita akan ada sesi dokumentasi Kita foto sebentar Mbak silahkan bisa di on camera Di sini ada 4 slide saya Pak Yoyon silahkan bisa on camera Pak Akmal Pak Dadan Pak Musila Pak Dhani Mbak Hera Mbak Ija Tangannya gimana Mbak tangannya Nggak usah Sebentar aja Nah ini saya akan mulai dari frame pertama ya Nah ini saya akan mulai dari frame pertama ya Kemudian frame 2 Bisa di aktifkan ya Untuk kameranya Ada Mbak Fika Pak Suwati Ada Mbak Nungki Atau Pak Nungki Mbak Unik Ibu Mungi Layla Pak Adrianto Silahkan bisa on camera Saya akan capture dari sini ya Satu, dua, tiga Sabar ya Belum selesai ya Makan ya Sampai tiga hari ya Oke kita ke slide ketiga Kita bisa on camera Kita ke slide ketiga empat Ya Allah ya disini pesertanya luar biasa Oke terima kasih teman-teman semuanya Yang sudah hadir pada malam hari ini Disini alhamdulillah masih bertahan 86 peserta 900 peserta ya Dari awal sampai akhir tadi Saya yang banyak ngomong Mungkin banyak dilakukan kesalahan Cuma dimaafkan ya teman-teman Semoga mungkin yang sedikit Ini yang saya bagikan Bisa menempatan buat teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan ke Mbak Cici Silahkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Matur penuh semuanya Narasumber sing Ayu-ayu Terima kasih Ayu dan muda ya Bu ya Terima kasih Terima kasih Ada yang terima kasih 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 Terima kasih